I think ini kayak my dream job banget Karena seru banget aku bisa ketemu dan berkenalan dan berinteraksi Sama berbagai macam anak muda dari berbagai macam kalangan Aku berkuliah di Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles, California, Amerika Serikat Jurusan Business Management Itu selesainya sekitar akhir 2017 Dan langsung pulang ke Indonesia Setelah itu sempat ikut ajang Abang Nune Jakarta Disitu saya belajar banyak hal tentang mengasah skill dan kompetensi dan kepercayaan diri Yang saya implementasikan di pekerjaan saya sekarang Dan setelah itu saya sempat balik ke Amerika buat witsuda Terus balik lagi ke Indonesia jadi untuk hanya liburan Sekali yang liburan, balik lagi ke Indonesia Terus nyelek, maju untuk menjadi anggota legislatif DPRD DKI Jakarta Mewakili daerah Jakarta Timur di mana saya tinggal Tetapi belum beruntung dan tidak mendapatkan kursi Habis itu sempat magang di Kementerian Luar Negeri selama sekitar 3 bulan Karena memang ada niat untuk bekerja di pemerintah Memang passion saya kebetulan di politics dan di government Tetapi ingin mencari-cari pekerjaan Kira-kira apa nih yang cocok sama saya, sama kepribadian saya Dan membantu karir saya ke depannya Karena saya aktif di organisasi Spesifikly di Angkatan Mudah Pembaharuan Indonesia di Ampi Waktu itu sedang mengadakan suatu kegiatan Kebetulan saya jadi MC di kegiatan tersebut Ke acara pembukaannya Dan acara tersebut itu dibuka oleh Pak Zainuddin Ammali Yang sudah menjadi Menteri Pemuda dan Oleh Raga Karena semua, kurang lebih hampir semua Menteri Membutuhkan sah khusus untuk membantu Untuk membantu beliau Jadi beliau melihat dan memilih saya Dan itu saya langsung di telefon Menghadap ke kantornya Dan Alhamdulillah ditawarkan ke hijau I think ini kayak my dream job banget Karena seru banget aku bisa ketemu Dan berkenalan dan berinteraksi Sama berbagai macam anak muda Dari berbagai macam kalangan Challengesnya banyak banget Dan itu both internal dan external Aku ngerasa kalau dari kementerian sendiri Banyak orang yang menganggap remeh Karena memang usia saya masih muda Dan itu wajar aja gitu Maksudnya saya masih muda Saya perempuan juga Pengalaman saya masih sangat minim Dibanding staff dan pejabat lainnya Yang sudah bertahun-tahun merintis karir di birokrasi Itu pasti adalah orang yang menganggap saya Gak setara sama mereka Dan itu gak apa gitu Itu kesempatan untuk saya Belajar dari mereka Menjadi orang yang gak sombong Yang rendah hati Dan bisa membukakan diri Untuk mencari peluang-peluang Untuk belajar di tempat lainnya Itu Saya diajari sama keluarga saya Sama orang tua saya Yang berkari lebih politik Mau situasinya seperti apapun Kita harus baik sama orang lain Jadi kalau menurut aku Passion itu sebetulnya bisa lebih dari satu ya Dan sifatnya tuh flowing aja Bisa berubah bisa bertambah bisa berkurang Seiring dengan berjalannya waktu Aku gak mau terlalu Kayak semua yang kulakuin Harus sesuai passion apa gimana Jadi kayak let it flow aja gitu Pas aku kuliah Akhirnya passion aku itu Dipindah fashion Nah tetapi Pas aku Sembari menjalankan kuliah Aku sempat bekerja di Industri fashion dan entertainment Ternyata Aku gak suka gitu Dengan kehidupannya Dengan gaya pekerjaannya It's just not me aja gitu Jadi kalau ditanya Apakah pekerjaan saya sesuai dengan passion Ya it is Karena saya sangat Ada passion di bidang politik Di government Dan berorganisasi Dan sangat bersyukur Ketiga Itu bisa di intertwine Di pekerjaan saya sekarang Hidup tuh kayak Ada motivasinya gitu loh Ada arahnya lah Ada arahan ada target Besar Yang kalian harus achieve Dengan pekerjaan kalian sehari-hari Jangan males-malesan Aku tahu Karena semua kita dirumahkan Jadi pasti demennya rebahan Tetapi semua ada waktunya ya Ada waktunya untuk istirahat Ada waktunya untuk main Ada waktunya untuk bekerja Jadi berusaha untuk Manage waktu dengan baik Manage finances kalian dengan baik Manage diri kalian dengan baik Itu suatu hal yang aku rasa Semua anak muda harus sangat pelajari Disiplin, konsistensi, dan komitmen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati